Langsung menuju ke Land of Dawn. RRQC Evil Legend ini lag yang kedua. Di lag pertama tuh 2-1 sih. Jadi dari pemainnya pun Versick dengan hero andalannya. Link, Albert pun demikian. Lancelot sama-sama ingin mendapatkan buff-nya. Tapi pergerakan dari Finn begitu galak menuju ke area buff milik Versick. Tapi umpunin disini ada RKT yang siap untuk membackup. Siap untuk ngeheal dan Flameshot. Nyaris saja dari Psycho bisa untuk mengaman lebih RKT. Berada di area depan saat terlalu jauh. Sprintah bisa menyelamatkan RRKT. Digebuk langsung dan pergerakan RRQC membuahkan hasil. Game pertama ada Angela yang hilang. Di game yang kedua ada Angela yang menghilang pula. Dibalaskan secara langsung secara kontan juga. Namun untuk kali ini Versick yang masih bisa mengamankan juga ke arah dari Orange Buff. Dimana Finn akan sangat-sangat sulit sekali untuk ditangkap. Ditangkap sementara Versick masih melakukan farming-an. Van Strong pun masih clear terhadap wave minion-nya. Wow tapi bergerak ke area top lane. Ada rotasi dari kedua roamer Finn dan juga RKT bertemu di area atas dengan Papet on String. Finn dalam bahaya. Dan dia masih menyimpan sprint-nya. Perhitungan yang sangat tepat. Tidak membuang resource dari sprint-nya yang dimiliki oleh Finn. Yap. Masih ada spell sprint yang dia bawa. Sementara itu dari craft-nya, dari gold buff-nya berhasil diamankan pula oleh Versick. Melakukan farming-an ke sisi yang berbeda. Van Strong langsung terhadap efek stun yang diberikan juga oleh Brody. Langsung aja freeze ke arah wave minion-nya. Freeze terhadap lane-nya. Dan itu akan mengakibatkan akan ada keuntungan untuk Batrix di awal ini. Dimana Skylar akan tertahan di level 3. Dan itu Batrix-nya bakal dapetin dulu level 4. Ultimate-nya bakal menyala untuk si Batrix. Tapi kalau kita lihat juga Finn ini belum recall sama sekali. Ini akan sangat bahagia sekali ya dengan begitu banyaknya rumput di lane of dawn. Guna untuk menjadi tempat perlindungan. Tapi dari craft ya, dari gold buff-nya. Udah akan langsung diamankan juga oleh Batrix. Tapi di area dari Turtle sepertinya tidak akan ada kontes. Karena Versick lebih memilih untuk melakukan farming-an. Tidak ada purple buff yang dia milikin. Yes, rotasi dari Finn belum berhantir. RKC terhantui terus-menerus. Dan ini Finn benar-benar strong banget. Apalagi dengan adanya satu poin kill di awal nge-boost banget dari Finn-nya. Nah ini di mid sendiri pertarungan antara mid laner kita. Psycho versus Swan masih tetap berada di area tersebut. Sementara untuk Versick-nya diganggu abis-abisan. Dijeduk begitu aja. Wow! Mengakibatkan darah yang banyak terkuras. Sehingga harus melakukan sebuah pergerakan ke arah yang lain. Senyaris aja type Sobis dikeluarkan dengan adanya Flameshot yang muncul. Limpopolisnya juga dibuka Finn masih bisa selamat. Versick pun demikian. Sama-sama masih bisa untuk mengamankan diri tanpa adanya pertumparan darah. Keduanya bisa recall untuk pulang dengan selamat. Itu defense shot-nya Versick barusan bagus banget loh. Masih bisa mencoba untuk menggocek dan juga menyelamatkan diri. Dengan pinpoisnya belum lagi. Untuk NJ lah. RKT masuk tepat waktu hampir aja loh tadi. Untuk pergerakan dari Finn-nya bisa digagalkan. Tapi Finn berhasil selamat juga di area tersebut. Di mana sekarang ada tabrakan yang terjadi. Y-Force-nya dihancurkan di area river. Di arah yang lain Skylarnya masih strong. Seorang Kire. Wow itu kerjasama yang manis terjadi untuk di bottom lane. Dan Arki Hoshi mereka pelan dan pasti juga mereka sudah menulai mendapatkan keunggulan yang kecil. Dan ini dia. Kalau kita bicara soal snowboard. Arki Hoshi mereka bisa membawa dari sini. Karena Farstrong selalu di pressure di top lane. Iya. Pergerakan dari Finn mungkin ini yang bakal jadi poros juga. Untuk arah Kihoshi setiap lane-nya. Ketika ngeliat ada mamak-mamak bawa perang kayak gini. Bawa kapak. Bawa kapak gini. Siapa yang gak takut? Ini siapa yang gak gebayar kosnya. Coba udah ngaku dah. Ini nih yang anak-anak pantau nih biasanya. Tapi di area tengah sini. Rotasi dari Finn lagi dan lagi. R7 pun muncul. Dari yang sambing menyusul ke area Persik. Terudukan mau dengan bagi. Selin ini mencoba untuk pertahan tangan. Tertot of lane-nya. Mengenai keadaan belakang. Persik gak mau melanjutkan. Yang terlalu berbahaya di area depan. Wyforce menahan semuanya. Aenik Ains. Dikeluarkan spinnya. R7 tertumpangkan. Masih dikejar. Mencoba untuk kabur. Gak ada spell sprint. Spin pun akhirnya terpandis oleh Evose Legion. Wyforce too strong. Wow. Bisa membalikan keadaan di mana. Ada Finn. Dia menjadi korbannya. Tapi untuk sekarang. Ada Tartal menjadi milik dari Arki Hoshi lagi. Van Strong mulai ada di dalam area lane-nya. Sementara itu di area yang berbeda. R.I.K.T. Di tabrok. Phantom Edge of Legion masuk juga ke dalam tubuh. Sementara itu ada real moment bisa di area yang berbeda pula. Tapi ternyata Saiko dengan satu hint yang overster-nya. Malah membalikan keadaan. Hilang pula Van Strong. Ya tapi belum berhenti di situ. Karena Albers benar-benar di area top lane. Wan menjadi sasaran. Mencoba pancur. Maju ke area depan. Terus bisa di korb. Tapi Wan tak bisa bertahan lagi. Backup dari Vose Legion pun tidak bisa. R.I.K.T. masih kudan dengan hard guard-nya. Arki Hoshi mengamok di area top lane. Mendadak Wan ke sambet Ronaldinho. Semuanya di gocek. Kiri kanan-kiri kanan. Tapi Vento masuk ke depan. Ada kan ditumpang lagi. Sprint. Tapi semua nyelamatkan dirinya. Dan double kill dari Albert ke arah atas. Sedangkan di area jungle milik Arki Hoshi. Ada I.K.T. Mencoba untuk mencuri. Perlahan tapi pasti. Menggerogoti dari jungle milik Arki Hoshi. Game pertama seperti ini poin kill-nya. Dan game kedua. Dilakukan pula oleh R.I.K.T. Dengan lebih agresif tapi. Lebih agresif yang dipertahankan oleh Arki Hoshi. Dan sama juga dengan game yang pertama. Evose Legends. Siapa yang bisa menangkap line slot. Yap. Itu dia. Nggak ada. Nggak ada untuk kali ini. Oke. Papet on string doang. Hanya bisa menahan. Sama kan? Iya. Dia juga. Oke. 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 Purple buff-nya apakah masih bisa langsung diabarkan. Untuk sekarang. Purple buff-nya. Oke. Masih berhasil ternyata versiknya memberanikan diri. Tadi maju selangkah. Lalu dapat ke arah purple buff tersebut. Wow. Sementara itu kayak. Di menit yang ke-6. Dari segi pergerakan Arki Hoshi. Itu. Bawa bendera. Semasa. Oke inilah idea. Kita akan kembali ke dalam permainan. Di game yang kedua Arki Hoshi. Sementara mengungguli. Dari Evose Legends. 3500 net worth. Ditambah dengan point kill yang sangat besar. Dan ada juga ini. Dari segi turret-nya. Atas ke bawah. Udah keropos. Sementara di area tengah. Evose Legends terlihat gak mau ngelepasin. Defense mati-matian. Dari tier pertama. Turut di area mid lane. Wow. Itu sungguh berani dari Psycho tadi. Yang over turn langsung ke bagian depan. Tapi versinya mencoba untuk langsung membalaskan keadaan. Hanya saja. Finn. Membuat sebuah garis. Tidak ada yang boleh lewat dari dirinya. Dan dari torut milik Arki Hoshi. Ada yang kesenggol gak? Di bawah ya harusnya. Wan ini dapat purple. Eh purple-nya wan ya? Di wan. Iya. Oke purple-nya ternyata menjadi milik wan. Hmm. Versik pun harus menurunkan temponya sedikit ya Buda ya. Iya. Karena link sangat bergantung dengan purple buff. Tapi apakah Evil Legends akan mencuri. Karena purple buff milik Arki Hoshi. Dan mungkin ini juga terjadi karena adanya perebutan dari arah purple. Dibanding di jatuh ke tangan Arki Hoshi. Mereka lebih memilih untuk mengemankannya. Sementara itu purple muncul. Finn menjadi salah satu momo. Menurunkan tempo permainan dari Evil Legends. Dan diusir mundur setara lini belakangnya. Finn sudah ditumbangkan. Lini belakang Arki Hoshi. Tak bisa selamat lagi. Memilih untuk mundur Evil Legends. Mengarah ke depan dengan Vyforce. Yang menggila Ionic Ace. Dikeluarkan terus-menurus hard card-nya. Masuk ke dalam Vyforce. Wow. Untuk kali ini seperti ya dari Vyforce Legends. Mereka mencoba untuk langsung bisa membalaskan keadaan. Ada Vyforce tadi. Di mana Angela dalam tubuhnya. Tapi Berserker Fury menjadi milik dari versi. Kita tahu sekarang untuk critical dari Link. Akan sangat-sangat mudah untuk langsung digandakan. Tapi R7 mulai maju ke bagian depan. Menabrakan dirinya juga langsung ke Arawan. Tapi Wyforce sudah mulai hadir untuk bisa memberikan backup-an. Ditabrak di stun begitu aja. Vyforce-nya masih bisa bertahan. Sedikit lagi heavy tersisa. Namun dia tidak bisa lari. Cari Tornos yang diberikan oleh Albert. Yes. Arki mulai membalaskan pula. Nggak mau untuk ngelepasin keunggulan yang sudah mereka dapatkan. Mengontrol di menit yang ke-8. Pastinya sangat dibutuhkan oleh kedua tim. Karena ini momen-momen krusial. Lord akan muncul. Lord yang pertama. Tapi Ivo Sleekin berfokus terhadap bus biar etoplan versi dalam bahaya. Sudah dikeker oleh Finn. Finn ketika melihat adanya versi. Itu nggak akan dilepasin. Itu udah ada dua pelari antar kota antar provinsi. Mau kemana Link pergi juga bakal dikejar. Coba bisa-bisa santu. Hewannya terkena. Dari HP Pai yang masih dikeluarkan oleh Saiko. Dicekin. Arah kanan, arah kiri. Finn ketemu sama Vansrong. Tapi kemis dari Vansrong. Udah besar loh. Finn kena dikit aja udah hilang dua bar. Iya. Kek colek doang loh itu. Iya. Wah aduh. Sementara One masih tetap stay. Berada di area mid. Tapi Finn terlihat. Ada di arah purple buff yang akan dimiliki juga oleh pemain dari Force Legend. Sementara itu udah ada aksi pencolek antara purple buff. Finn mulai maju lagi W depan. Tapi W force-nya langsung hadir untuk bisa memberikan backup-an di mana. Di arah yang berbeda. Ada Lord yang berhasil langsung diamankan juga oleh Rakyos. Tidak ada saja untuk kali ini Finn-nya apakah bisa kabur daya tersebut dan benar aja. Dengan celah sekecil itu dia langsung lari. Heas dengan gameplay milik Rakyos. Yang mereka menjadikan Finn sebagai pengalihan isu. Wow. Mereka terhadapan Saiko Damage. Kagetan dingin yang overdue. Mendapatkan satu poin kill atas One Temple. Soblin ke Rally di belakang R7. Kali ini mencoba untuk mendapatkan Fastick. Tapi dengan hard cut yang didapatkan. Masih bisa selamat. Sementara Rally ini belakangnya R7 sudah tumbang. Disukarkan dengan W force. Wow Saiko terkena Renner Apati. Satu bar lagi SPR tersisa. Masih bisa selamat. Ini benar-benar ditutup juga oleh Rakyos sih. Ini was legend. Mereka gak dibiarkan keluar dari setelah mereka. Wow tertangkap akhirnya. Ditungguin. Tertangkap akhirnya setelah 10 menit dikejar-kejar. Yes ditungguin. Benar-benar ini kali pertama versik tumbang di area jungle. Rakyos di damage burst mereka. Emang gede banget sih. Apalagi Saiko tadi. Kita lihat dia muncul. Tiba-tiba hilang. Hilang. Gak ada yang bisa ngerespon. Bedanya mungkin sekarang. Givos legend punya satu high ground yang pastinya bisa dioptimalkan ya. Dengan adanya reload manipulation. Hanya saja Lord udah hadir di area atas. Siap untuk menabrak masuk pulang. Barusan Renner Apati APR-EKT. Terkena sebuah impact yang begitu menyakitkan bulat APR-7. Mencoba untuk langsung mengganggu men-fix rack. Apapun yang terjadi di area tersebut. Hanya saja sekarang ada reload manipulation dibuka. Tapi Lordnya udah langsung bisa dihilangkan dengan sangat cepat. Wave teamnya pun akan mendapatkan nasib yang sama. Purple buff biara yang berbeda. Berhasil diamankan juga oleh versik. Dengan purple buff yang dia milikin. Berarti untuk 2 menit ke depan. Satu menit 45 detik ke depan. Akan ada tempo yang bisa dinaikin oleh EVOS legend. Ya aku sedikit lengah dari review sih. Membiarkan dari versik berhasil untuk mendapatkan purple nya. Tapi inilah dia kesempatan untuk EVOS legend. Mereka masih bisa bergerak bebas. Dengan purple yang ada di tangan versik. Tapi kalian juga bebas untuk mengikuti 515 M World. Karena ini adalah festa akbar dari MOBA legend. Dan kalian diundang. Nah tuh ya mudah-mudahan ya. Skin 1-1. Skin 1-1 cuma bagus banget. Ada skin yang lain juga. Ada skinnya Yin. Ada skinnya. Coba satu lagi tuh ya. Ini satu pulung. Yin Ling. Ini sama Ling ya. Oke Ling Yin sama Wanwan. Dan juga saksikan keseruan peluangnya di luar panasnya. Pertama MPL. Hanya di MPL of Game. Dan versik. Coba lihat di belakang. Finnya langsung ngegas baik. Itu berapa CC itu di dalam tubuh itu. Ngejar terus pokoknya. Seruduk terus. Hih. Geri. Hih. Ngeri ya. Itu kapaknya. Hih. Tinynya pas banget. Look recall. Selamat kembali. Dan sekarang. Albert sudah mendapatkan level 15. Dengan versik agak sedikit tertinggal. Dengan 13 levelnya. Point kill ini 7. Dari Albert tanpa tersentuh sama sekali. Yap. 7, 0, 2. Sama-sama demo Slayer barusan. Ada sebuah istrinya. Sangat-sangat baik. Lagi Phantom Execution. Bang Wan. Yang mengejutnya sekali. Sangat-sangat mengejutkan. Hingga sekarang Y-Force-nya. Masih bisa kaburah air tersebut. Masih bisa memberikan efek gangguan. Dan juga backup-an terhadap Parvel Buff. Hanya saja. Sepertinya untuk kali ini. Parvel Buff-nya agak sedikit sulit untuk didapatkan. Sudah ada pergerakan dari Versik. Mencoba untuk langsung lompatkan Finn. Menangkan area depan. Tapi sekarang. Ada lagi Finn-nya. Hilda berhasil dihancurkan. Ya. LRQ memang mendapatkan dari segi Purple-nya. Tapi tak bisa untuk melamatkan Finn. Terlalu lama menahan di area depan. Dan Evo's Legend. Mereka masih berkumpul secara bersama-sama saja. Membiarkan Versik juga ini. Yang dalam masalah sebenarnya. Dari kedua tim adalah pertempurannya. Set up-nya. Dari Lord yang kedua. Lord yang sudah ter-enhance. Yang bisa nge-charge. Membantu siapapun yang akan ngedapetinnya. Dan jangan lupakan juga. Evo's Legend. Mereka masih punya year sih. Ya kan. Ada nyeri World Unflation. Ini agak mengganggu untuk RRQ Hoshi. Agar bisa melakukan dive-in. Oke. Karena salah saja mereka dive-in. Mereka gak bakal bisa kembali lagi. Terlalu banyak efek slow yang dimiliki oleh Evo's Legend. Terlalu banyak efek turut yang dimiliki oleh Evo's Legend. Piner tarot lagi di area bottom line. Berhasil dilakukan. Ataupun dihancurkan dengan speed push. Dimiliki oleh Evo's Legend. Apa bulung ya. Ya kayak Ubin. Adem banget. Adem banget memang Ubin. Oke. Dan pertarungan pun akan dilanjutkan kembali. Karena sekarang Lordnya tersisa 1 par HP. Yang ini akan menjadi sebuah pertaruhan. Akankah di-reset. Tapi tidak. Masih dipertahankan ke bagian depan. Versiknya pelan tapi pasti mulai maju ke bagian depan. Hanya saja. Lordnya berhasil-berhasil diamankan juga oleh pembacar RQ Hoshi. Bahkan untuk kalian ada beberapa pemain dari Evo's Legend. Langsung hancur. Double Kibras didapatkan pula oleh Albert. Tapi di sisi yang berbeda. Skylar menjadi korban pula. Mau pergi ke arah mana. Karena Albertnya mencoba untuk langsung mengejar juga ke arah R.E.K.T. Selamat sudah. Dua orang jalan-jalan ke bukasi. Pengen Lord tapi gak dikasih. Yes. And my force berusaha sekolah tenaga. Untuk nge-zoning out lini belakangnya. Dan Skylar menjadi korban. Ford akan masuk dari area atas 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 tengahnya. Ditahan oleh Finn. Albert, Psycho. Tiga member berusaha sekolah tenaga. Untuk menghalau Evo's Legend. Menghentikan mereka. Dan mempress sehabis-habisnya Evo's Legend. Arah bawah pun mulai diantisipasi oleh RRQ. Semua laning dikontrol oleh RRQ. Yep. Sementara itu untuk kali ini. Dari Lordnya akan segera dihilangkan. Dan RRB-1 langsung aja dikeluarkan juga. Barusan. Dengan yang gatheringnya. Langsung aja Psycho. Mencoba untuk bisa mencolek sedikit. Tapi satu outer ataupun satu best target di area top lane-nya. Hilang sudah. Yes. Lord yang kedua. Berhasil membantu RRQ untuk mendapatkan dua inhibitor. Di area atas, area bawah. Dan Evil Legend punya banyak sekali yang harus mereka lakukan. Harus mereka benahi. Kalau mau mengontrol RRQ. Karena mereka begitu mengejutkan. Masuk ke area jungle. Dengan rindu-rindu-rindu-rindu. Wifersnya RRQ. Tumpang dan flamshot dari Psycho. Headshot terkena Wifers tanpa ada perlindungan penuh. Dan RRKT tersinggal di area belakang. Harus memakan damage kebis besar. Vansi di area belakang. Tengah ada sample komplit. Kabur dari tengah-tengah peperangan RRQ. Satu turret traffic. Inhibitor tak bisa dilindungi EVOS Legend. Wow. Sisa tiga player dari EVOS Legend. Melawan empat player yang milikin gula oleh RRQ. Tapi seluruh hutan. Seluruh jungle yang milikin oleh EVOS. Semua yang sudah dijajah. Betul. Sudah gundul semuanya. Iya. Dan RRQ sih. Tempo mereka masih belum berkurang juga. Mereka bahkan mempercepat tempo permainan. Karena mereka punya albop di mana lensrote ini. Semakin ke light game. Seharusnya bakal agak fall off dibandingkan dengan link. Yang selalu bisa untuk melakukan split push. Dan balik lagi EVOS Legends. Mereka kalau ke defense. Dengan ada give juga. Selama gak ketangkep ya. Ini mereka masih kuat banget. Selama gak ketangkep. Betul. Tadi kan ketangkep. Benar. Ini yang over turn. Wow. Ini Samsung Galaxy A33 5G. Real Time Win Probability udah 67 persen ya. Untuk RRQ Hoshi. Sementara. Naik lagi 68. Udah menjadi 32 persen untuk EVOS Legends. Iya. Tapi itu hal predisi kita akan melihat. Gimana untuk implementasinya. Di dalam ini. Game RQ memang punya keunggulan yang sangat besar. 7.000 network. Ditambah point kill. Tambah. Udah keropos sudah. Ini Vitor milik EVOS Legends. Jadi bisa dengan mudah. Minion buat masuk. Jadi minion aja bisa jadi MVP nanti. Kalau sampai lengah. Betul. Betul. Kalau sampai gak kebahayaan oleh Vitor Legends. Karena bisa jadi juga ini akan menjadi Lord untuk RQ Hoshi. Lord yang ketiga. Karena mereka gak bakal nunggu lama juga sih. Lord yang ini masih punya charge. Tapi satu menit terakhir nih sebenarnya Lord. Jika untuk EVO maju ke area depan ini. Yang over turn begitu. Saketari. Psycho. Y Force yang setebal itu aja. Gak bisa nahan dari damage burst milik Psycho. Yap dan sekarang Lordnya akan menjadi milik dari RR Q Hoshi. Peluang emas untuk mereka bisa menyamakan kedudukan. Versik gak punya purple buff di area yang berbeda. Ada sebuah tabrakan terjadi. Tapi RKT lantai tertangkap basah. Tiga player tersisa. Waktunya untuk RR Q Hoshi bisa langsung melakukan sebuah push. Yang langsung menjadi kemenangan untuk mereka. Karena sekarang dari Albertnya masuk ke pangkat dalam. Dengan satu punch yang begitu menyakirkan. Tapi Tepis of Lairnya langsung aja bisa menyamakan Versik. Karena yang berbeda masih bisa lagi kabur dengan air tersebut. Hanya saja untuk sekarang Immortalnya pecah. Masih bisa selamat. Masih ada jawat tambahan. Dan juga kesempatan selanjutnya. Ya, ditungguin sama payung dari Psycho. Dan sekarang ada RR Q Hoshi. Mereka gak mau pulang. Mereka mau ke arah Baselik Infos Legend. Menghujung ke area depan. Versik berusaha sekuat tenaga. Melokokkan defense, swive force, mistoningan semuanya. Tapi Aenik Ace tapi tak bisa selamatkan dirinya. Tak bisa menukalkan dengan jabat siapa. Tiga tuba terinsal. One day juga pas long. Tapi RR Q Hoshi berhasil menyamakan kedudukan di game yang kedua. Wow. Sampai jumpa.